Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya akan coba membuat video tutorial Bagaimana caranya melakukan check-in pesawat Batik Air menggunakan HP Oke, langsung saja Disini saya sudah melakukan pembelian tiket Dan saya sudah menginstall aplikasi Batik Air Nah ini dia teman-teman Saya klik Kita klik ok saja Lalu kita pilih check-in Kita masukkan kode bookingnya Dan nama belakang salah satu penumpang Oke, ini kode bookingnya yang ada di tiket yang ada PNRnya Kode PNR ya Kode booking PNR Lalu kita klik pencarian data Oke, saya scroll Saya klik saya setuju Ini tidak, saya tidak membawa Nah ini daftar-daftar penumpang ya Saya klik lanjutkan Nah ini dia Kita pilih kursi Oke Ini kita pilih kursi Mulai dari penumpang pertama Nanti otomatis ke penumpang kedua, ketiga, sampai penumpang terakhir Nah ini yang tersedia Yang warna hijau ya teman-teman Yang abu-abu sudah terpilih Terima kasih Oke teman-teman Ini sudah Saya pilih kursinya di jendela semua Untuk lima penumpang Selanjutnya Saya klik lanjutkan Dan ini sudah berhasil check-in Kita scroll Nah ini kita cetak boarding passnya ya Saya klik opsi perjalanan Kirim semua boarding pass ke email Oke ini saya sudah masukkan Email saya Karena nanti boarding passnya akan dikirimkan ke email yang saya daftarkan disini Selanjutnya kita klik kirim Boarding pass ke email Oke teman-teman Oke teman-teman nanti boarding passnya tinggal kita download yang dikirim ke email Dan jika sudah sampai di bandara Kita cukup tunjukkan e-boarding pass yang sudah kita download di hp Dan kalau teman-teman ingin mencetak e-boarding passnya di bandara Bisa melalui ke mesin mandiri atau ke konter maskapainya Jadi bebas Mau dicetak Atau di print di bandara Atau cukup tunjukkan e-boarding pass yang ada di hp Bebas tinggal pilih salah satu teman-teman Oke terima kasih Semoga bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan Atau koreksi atau sharing informasi Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih